Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai ikatan kovalen Simak penjelasan yang ibu sampaikan baik-baik ya Dan nanti kalian kerjakan tugasnya dengan baik Sebelumnya, mari kita bahas dulu mengenai macam-macam ikatan kovalen Ikatan kovalen digolongkan sebagai berikut Pertama, berdasarkan jumlah ikatannya, ada ikatan kovalen rangkap 1, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3 Berdasarkan asal pasangan elektron yang dipakai bersama, ada ikatan kovalen biasa dan ikatan kovalen koordinasi Kemudian, berdasarkan kepolaran, ada ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar Khusus untuk hari ini, kita hanya akan membahas ikatan kovalen berdasarkan jumlah ikatan Yakni, ikatan kovalen rangkap 1, rangkap 2, dan rangkap 3 Lalu, apa sih ikatan kovalen? Ikatan kovalen merupakan ikatan kovalen yang terjadi antara sesama atom bukan logam dengan prinsip pembagian bersama pasangan elektron Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar mengenai ikatan ion Tentu kalian masih ingat, pengertian dan prinsip terbentuknya ikatan ion Lalu, apa bedanya antara ikatan ion dan ikatan kovalen? Mari kita pelajari bersama Ikatan ion Itu kan terbentuk antara atom logam dan atom non-logam Dimana, sudah kita ketahui bersama bahwa atom logam itu merupakan atom yang kelebihan elektron Atau bolehlah kita katakan di sini, dia kaya akan elektron Sedangkan, atom non-logam itu merupakan atom yang kekurangan elektron Atau bolehlah kita katakan di sini, bahwa dia miskin elektron Nah, terjadilah serah terima elektron dari atom logam yang kaya elektron Ke atom non-logam yang miskin elektron Sehingga terbentuklah ikatan ion Lalu, bagaimana dengan prinsip terbentuknya ikatan kovalen? Ikatan kovalen terjadi antar sesama atom non-logam yang kekurangan elektron Atau miskin elektron untuk mencapai oktet Bagaimana antar sesama atom non-logam yang miskin elektron tersebut saling berikatan? Mereka patungan elektron yang mereka miliki untuk mencapai oktet bersama Dan hasil patungan elektron itu nanti menjadi hak milik kedua belah atom non-logam Sehingga prinsip terbentuknya ikatan kovalen itu digatakan sebagai prinsip pembagian bersama pasangan elektron Seperti itu ya Sekarang kita membahas prinsip terbentuknya ikatan kovalen Supaya kalian paham bagaimana prinsip terbentuknya ikatan kovalen Kita langsung bahas contoh Di sini ibu memberi contoh proses pembentukan ikatan kovalen pada molekul H2 Di mana nomor atom H sama dengan 1 Langkah pertama kita konfigurasikan dulu atom H H dengan nomor atom 1 Maka konfigurasinya adalah K1 Sehingga di sini kita tahu bahwa elektron valensi dari H adalah 1 Untuk atom H dia tidak ingin oktet Dia pengennya hanya duplet Karena itu elektron valensinya dia pengen 2 Supaya elektron valensinya 2 Berarti di sini dia kurang 1 elektron Kalau dibuat struktur lewisnya Maka di sini H Kemudian elektron valensinya 1 Kita kasih 1 bulatan Seperti ini Kemudian karena di sini H2 Berarti ada atom H1 lagi Konfigurasinya K1 Dia kurang 1 elektron Kemudian struktur lewisnya H Elektron valensinya 1 Berarti di sampingnya H Kita kasih 1 bulatan Nah kemudian bagaimana mereka berikatan kovalen Kita susun H Atom H di sebelah kiri Dia punya 1 elektron valensi Supaya oktet dia kurang 1 Nah kurang 1 minta ke siapa? Minta ke H di sebelah kanan Jadi dia minta 1 elektron Miliknya H sebelah kanan Karena dia minta 1 Dia juga harus ngasih 1 Soalnya kan mereka patungan Gitu ya Jadi kalau minta 1 Harus ngasih 1 Bagaimana dengan atom H di sebelah kanan? Atom H di sebelah kanan Dia juga kurang 1 elektron Karena kurang 1 elektron Dia minta 1 elektron Dari H sebelah kiri Karena minta 1 Dia juga harus ngasih 1 Nah kemudian sekarang Di sini ada 2 elektron yang dipakai untuk patungan Karena mereka patungan Berarti 2 elektron ini Menjadi milik bersama Miliknya H di sebelah kiri Dan H di sebelah kanan Karena itu sekarang H di sebelah kiri Dia sudah punya 2 elektron Sudah duplet Dan H di sebelah kanan pun Juga sudah punya 2 elektron Dia juga sudah duplet Dan mereka sekarang sudah stabil Gitu ya Nah kemudian Dalam soal ikatan kovalen Kalian juga akan disuruh Untuk menuliskan Rumus struktur Dari molekulnya Nah di sini Rumus strukturnya Dapat kita gambarkan Dengan H Kemudian di sini Elektron yang dipakai bersama kan Ada 2 2 itu 1 pasang 1 pasang Disimbolkan dengan 1 garis Berarti H 1 pasang H Seperti ini ya Nah selain itu Kalian juga akan disuruh Menentukan PEI Atau Pasangan elektron ikat Dan PEP Atau Pasangan elektron Bebas Pasangan elektron ikat Itu merupakan Pasangan elektron Yang dipakai Untuk Mengikat Antara 2 atom H Atau yang dipakai Dari hasil patungan bersama Disini Pasangan elektron ikatnya Ada 1 pasang Atau 2 buah Berarti disini PEI nya sama dengan 1 Kemudian Pasangan elektron Bebas Itu adalah Pasangan elektron Yang tidak dipakai Untuk berikatan Atau bebas Kebetulan Pada molekul H2 disini Tidak ada Pasangan elektron Yang bebas Makanya Jumlah PEB nya Adalah 0 Gitu ya Mari kita bahas Contoh yang lain Sekarang kita ke Contoh yang lain Contoh kedua Yakni H2O Nomor atom H Sama dengan 1 Dan Nomor atom O Sama dengan 8 Kita Konfigurasikan dulu Masing-masing Atomnya H Dengan nomor atom 1 Konfigurasinya K1 Maka Supaya Duplet Dia kurang 1 elektron Kemudian Struktur lewisnya H Kemudian Dia Punya 1 elektron Valensi Kita lambangkan Dengan 1 bulatan Terus Disini Kita juga Punya O Dengan Nomor atom 8 Konfigurasinya K2 L6 Elektron Valensinya 6 Supaya Oktet Atau Punya Elektron Valensi Sama Dengan 8 Maka Dia Kurang 2 Elektron Karena Itu Nanti Struktur Lewisnya O Kemudian Dia punya 6 Elektron Valensi Di sekitar O Kita Beri Bulatan 6 Gini ya Sekarang Coba Kita Gambar Proses Pembentukan Ikatan Kovalennya Pertama Kita Tentukan Dulu Mana Yang Merupakan Atom Pusat Dan Mana Yang Bukan Pusat Atom Pusat Adalah Atom Yang Jumlahnya Lebih Sedikit Dalam Satu Molekul H2O Disini Ada Dua Atom H Dan Satu Atom O Jadi Yang Jumlahnya Lebih Sedikit Siapa Yang Jumlahnya Lebih Sedikit Adalah O Maka O Disini Bertindak Sebagai Atom Pusat Atom Pusat Letaknya Di Tengah O Kemudian Atom Bukan Pusat Letaknya Di Pinggir H H Seperti Ini ya Akan Tetapi Kita Mengisi Elektronnya Dimulai Dari Atom Bukan Pusat Atau Dimulai Dari H Berarti Kan Nah Coba H Tadi kan Dia punya Satu Elektron Valensi Dan Supaya Dia bisa Duplet Dia kurang Satu Elektron Kurang Satu Elektron Minta Ke Siapa Minta Ke Atom Tetangganya Disini Tetangganya Dia Adalah O Maka Dia Minta Satu Elektron Dari O Karena Dia Minta Satu Elektron Berarti Dia Juga Harus Ngasih Satu Elektron Gini ya Kemudian Untuk H Di Sebelah Kanan Sama Dia Juga Kurang Satu Elektron Maka Dia Minta Satu Elektron Dari O Karena Dia Minta Satu Berarti Dia Juga Harus Ngasih Satu Sekarang H Di Sebelah Kiri Sudah Duplet Sudah Stabil H Di Sebelah Kanan Juga Sudah Duplet Sudah Stabil Bagaimana Dengan O O Tadi Kan Kurang Dua Elektron Kebetulan Dia Sudah Dikasih Satu Elektron Sama H Di Sebelah Kiri Dan Satu Elektron Sama H Di Sebelah Kanan Jadi Dia Sudah Pas Tinggal Kita Tulis Sisa Elektron Dari O O Kan Tadi Punya 6 Elektron Valensi Yang Kita Pakai Buat Patungan Baru 2 Berarti Masih Ada 4 Yang Belum Kita Tulis 1 2 3 4 Sekarang Ada Berapa Elektron O Elektron O Sekarang Sudah Genap 8 Maka Dia Sudah O Seperti Ini Ya Selanjutnya Coba Kita Tulis Rumus Strukturnya Rumus Strukturnya H Kemudian Antara H Dan O Disini Ada Sepasang Elektron Berarti Kita Lambangkan Dengan Satu Garis O Antara O Dan H Disini Juga Ada Sepasang Elektron Berarti Satu Garis H Kayak Gini Sekarang Coba Kita Hitung PEI Atau Pasangan Elektron Ikatnya Nah Disini Jumlah Elektron Ikat Antara Atau Atau Dalam Molekul H2O Ada Nah Ada Elektron Yang dipakai Untuk Mengikat H Sebelah Kiri Dan O Ada Satu Pasang Kemudian Ada Juga Elektron Yang dipakai Untuk Mengikat O Dan H Di Sebelah Kanan Ada Satu Pasang Maka Pasangan Elektron Ikatnya Ada Dua Pasangan Elektron Bebasnya Ada Berapa Disini Ada Elektron Yang tidak Dipakai Untuk Mengikat Ada Satu Dua Tiga Empat Ada Empat Buah Empat Buah Itu Dua Pasang Berarti Disini Kita Tulis Dua Seperti Itu Ya Ibu Kasih Satu Contoh Lagi Yakni CO2 Nomor Atom C Sama Dengan 6 O Sama Dengan 8 Seperti Biasa Kita Konfigurasikan Dulu C Nomor Atom 6 Konfigurasinya K2 L4 Berarti Supaya Oktet Dia Kurang 4 Elektron Kemudian O Dengan Nomor Atom 8 Konfigurasinya K2 L6 Supaya Oktet Dia Kurang 2 Elektron Sekarang Coba Kita Susun Ya Molekul CO2 Disini Yang jumlahnya Lebih sedikit Adalah C Maka C Bertindak Sebagai Atom Pusat Dan O Terletak Di Sekeliling C Tetapi Kita Isi Elektronnya Kan Dari Atom Yang Bukan Pusat Atom Yang Bukan Pusat Disini Kan O Kita Mulai Isi Dari O Disini O Kurang 2 Elektron Kurang 2 Elektron Minta Ke Siapa Minta Ke Tetangganya Tetangganya Disini C Berarti Dia Minta 2 Elektron Dari C Karena Dia Minta 2 Berarti Dia Juga Harus Ngasih 2 Ini Nah Terus Kita Tulis Sisanya Kan O Punya 6 Elektron Sudah Kita Tulis 2 Berarti Masih Sisa 4 1 2 3 4 Dan Sekarang O Di Sebelah Kiri Sudah Punya 8 Elektron Sudah Oktet Untuk O Sebelah Kanan Dia Juga Kurang 2 Elektron Karena Itu Dia Minta 2 Elektron Dari C Karena Dia Minta 2 Dia Juga Harus Ngasih 2 Terus Kita Tulis Sisanya Kan Tadi Elektron Valensinya 6 Sudah Kita Tulis 2 Sisa 4 1 2 3 4 Sekarang O Yang Di Sebelah Kanan Sudah Sudah Punya 8 Elektron Kita Tinggal Mengurus C C Kan Tadi Kurang 4 Elektron Kebetulan Disini Dia Sudah Dapat 2 Elektron Dari O Sebelah Kiri Dan 2 Elektron Dari O Sebelah Kanan Berarti Sudah Pas Nah Sekarang Adakah Elektron Dari C Yang Belum Kita Tulis C Punya 4 Elektron Valensi Disini Kita Sudah Menulis 1 2 3 4 4 Elektron Buat Patungan Berarti Sudah Tidak Ada Lagi Sisa Elektron Dari C Yang Belum Kita Tulis Tinggal Kita Hitung Apakah Jumlah Elektron C Sudah Pas 8 Kita Hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 Sudah Pas 8 Maka C Disini Sudah Oktet Sekarang Coba Kita Tulis Rumus Strukturnya Rumus Strukturnya Disini Ada O Kemudian Antara O Dan C Disini Diikat Oleh 4 Buah Elektron Berarti 2 Pasang Karena 2 Pasang Ada 2 Garis Seperti Ini C Kemudian Disini Ada 2 Pasang Lagi Berarti 2 Garis O Seperti Ini Nah Karena Ini 2 Garis Makanya Ini Disebut Sebagai Ikatan Kovalen Rangkap 2 Yang Satu Garis Tadi Namanya Ikatan Kovalen Rangkap 1 Nah Sekarang Coba Kita Hitung Jumlah PEB Dan PEI Pasangan Elektron Ikat Nya Dulu Disini Pasangan Elektron Yang Dipakai Untuk Mengikat 2 Atom Itu Ada Yang Ini Kan Ya 1 2 3 4 4 Pasang Kemudian Pasangan Elektron Bebas Nya Atau Pasangan Elektron Yang Tidak Dipakai Untuk Mengikat 2 Atom Yang Punyanya Atom Pusat Dulu Atom Pusat C C Disini Punya Pasangan Elektron Bebas Tidak Ada Berarti 0 Sedangkan PEB Atom Bukan Pusat Atom Bukan Pusat O Disini Punya Beberapa Elektron Yang Tidak Dipakai Untuk Berikatan Ada 1 Pasang 2 Pasang 3 Pasang 4 Pasang Berarti Disini Ada 4 Seperti Itu Ya Untuk Oke Anak-anak Sekian Pembelajaran Kimia Hari ini Apabila Ada Kesalahan Dan Kekurangan Mohon Dimaafkan Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh